Maka kiranya untuk sampai kepada saksi menjadi martir ini kok sulit sekali. Tetapi untuk cara yang kedua yaitu mengurusnya jalur non-martir itu dibutuhkan satu mujizat. Nah ini yang sampai saat ini belum ada. Kemudian ini bagaimana proses dan dinamika pengajuan Romo Sanjoyo untuk proses kanonisasi. Jadi diberitakan bahwa tanggal 20 Desember tahun 1948 Romo Sanjoyo diinformasikan, dikabarkan meninggal karena terbunuh. Di desa kembaran jenazahnya ditemukan. Sebagaimana tadi sudah dikisahkan, diceritakan oleh Romo Gunawan. Konteksnya adalah konteks perang, agresi ya. Tanggal 19 Desember terjadi perang di Yogyakarta. Dan terjadi pembakaran-pembakaran gedung-gedung Belanda oleh orang-orang pribumi Belanda dan itu terus. Maka tanggal 20 Desember itu juga termasuk, masih di dalam konteks itu. Muntilan itu tidak terlalu jauh dari Jogja. Maka sedikit banyak ya dikatakan ada pengaruhnya gitu kan. Jaringannya itu cukup dekat gitu ya. Maka konteks ini bisa menjadi frame kita. Maka tadi saya katakan kebingungan itu tadi apakah Romo Sanjoyo itu meninggal karena iman atau karena lapangan, karena ada informasi orang-orang kauman, sekelompok orang fanatik kauman itu mengundang Romo Rektor Seminari Muntilan, waktu itu seminarinya di Bruderan FVC, Romo Rektor Van Der Puten gitu, untuk menghadiri rapat pertemuan, membicarakan soal lapangan. Perwakilan dari kelompok fanatik kauman ini datang menghadap ke Romo Rektor, menyampaikan bahwa kami diutus Romo Kanjeng untuk menjemput Romo berbicara bersama dengan kami. Yang dimaksud Romo Kanjeng itu kemudian diasosiasikan Sri Sultan. Romo Van Der Puten sebagai Romo Rektor, berdasar cara tentu informasinya, juga menjawab, baik, nanti saya tidak berangkat, karena saya juga diperintah oleh Romo Kanjeng untuk tidak menghadiri. Nah, Romo Kanjeng ini adalah Monsinyur Sugiyo Pranoto. Jadi, Romo Kanjeng diadu dengan Romo Kanjeng. Kanjeng Sultan dan Kanjeng Oskop. Maka yang diutus Romo Sanjeng. Yang diutus Romo Sanjeng. Romo Sanjeng taat. Nah, kemudian setelah diutus, Romo Sanjeng berangkat bersama Frater Bowen dan Bruder Kismati. Romo Sanjeng tidak memakai jubah. Maka, oleh kelompok fanatik ini, oleh kelompok penjemput ini, dia dikira mungkin penjaga atau karyawan awam, maka, ya kalau istilah kasarannya, aku tidak butuh, aku butuh yang jubahan ini. Maka, udah, aku pulang saja. Bruder Kismati pulang, dalam perjalanan pulang, dia mendengar suara tembakan. Dan esok harinya, itu kemudian, atau esok harinya, ditemukan jenazah Romo Sanjeng dan Frater Bowen di situ. Nah, ceritanya kena lebih seperti itu. Jadi tadi, apakah meninggal karena iman, atau karena lapangan, atau karena kebencian terhadap pemerintah kolonial, pemerintah Belanda. Karena itu tadi konteksnya adalah konteks perang. Kemudian, tahun 1948, tadi diceritakan, setelah ditemukan di Parit, setelah ditemukan di Parit, dipindah, dimakamkan, dimakam kembaran, dua tahun, kurang lebih dua tahun kemudian, dipindahkan ke makam Kerkov Muntilan. Tahun 50. Tahun 50, dipindah makam. jenazah Romo Sanjeng dipindahkan ke makam Kerkov Muntilan. Tidak tahu persisnya bagaimana, sejak itulah, banyak umat, itu berjiarah ke sana. Banyak umat berjiarah, berdoa. dan yang cukup menghirankan, dari banyak Romo yang dimakamkan di situ, umat yang datang itu, kok cenderungnya, berdoanya itu, orang madep keblat, yang madep Romo Sanjoyo. berdoanya di pusara Romo Sanjoyo. Karena Romo Sanjoyo dipindahkan di situ itu, bersama dengan Prater Bowen, sekaligus delapan imam yang terbunuh atau dibunuh di Ignatius Magelang. Nah itu dipindahkan. Yang dimakamkan di Magelang, dipindahkan ke Kerkov Muntilan ini. Tetapi, banyak umat yang berjiarah di sana itu ke ini. Nah, melihat situasi seperti ini, fenomena seperti ini, maka sekitar tahun 60-an atau awal tahun 60-an, ini Bapak Uskop dan Romo Fikjen, Korea, waktu itu, mulai menanggapi, jadi Keuskopan Lagu Semarang menanggapi fenomena ini. Dengan apa tanggapan itu secara konkret, Romo Kanjeng mengutus Romo Fantil untuk mulai proses pengajuan ini. Maka Romo Fantil mulai berproses dengan mengumpulkan data, menyelidiki, memeriksa, gitu ya. Intinya, mengurus proses pengajuan Romo Sanjoyo. tahun 1962, Romo Fantil kemudian membuat iklan panggilan dalam tanda petik yang mengumumkan kepada siapa saja yang mengenal Romo Sanjoyo, silahkan bisa menghubungi Bapak Uskop atau bisa menghubungi saya, Romo Fantil, atau intinya siapa saja yang mengenal Romo Sanjoyo, silahkan melapor, memberikan pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan terkait dengan Romo Sanjoyo. Romo Fikjen waktu itu, yaitu Romo Darmu Yowono yang kemudian menjadi Uskop dan Kardinal itu membuat survei juga kepada para Romo, gitu, membuat survei, gitu ya. Dan juga kemudian Romo Fantil dan timnya menghubungi, mengumpulkan saksi-saksi, gitu kan, menghubungi saksi-saksi semua setelah dirasa cukup kemudian dikirimkan ke Roma dan saya tidak menemukan catatannya atau saya belum menemukan catatannya tahun berapa tetapi ada catatan bagaimana jawaban Roma. Jawaban Roma apa itu tadi, kami memandang kalau si kandidat ini yaitu Romo Sanjoyo Frater Bowen dan waktu itu juga diajukan adalah Romo Strater yang meninggal, dibunuh meninggal di penjara suka miskin itu mau menjadi martir maka kami secara mutlak memerlukan saksi yang melihat langsung, gitu. Dengan membuat pernyataan di bawah sumpah bahwa khususnya Romo Sanjoyo ini dibunuh karena iman dan sampai akhir Romo Sanjoyo tetap setia kepada Kristus. itu nah karena sulitnya mencari saksi ini maka digambarkan ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami betapa tidak mudah untuk mencari dan menemukan saksi langsung ini. ada informasi pernah ada saksi yang namanya maaf saja karena sudah banyak orang yang tahu namanya yaitu Pak Hasan itu mengaku bahwa dia yang termasuk yang membunuh atau yang tahu secara langsung terbunuhnya Romo Sanjoyo ini. Tetapi di situ terjadi simpang siur kalau menurut Pak Hasan ini Romo Sanjoyo hanya ditembak tetapi menurut temuan yang disaksikan oleh bapaknya sendiri ketika menggali paret itu Romo Sanjoyo itu luka-lukanya tidak hanya luka tembakan tetapi ada luka pukulan ada luka sundukan api gitu kan oncor atau apa gitu kan nah ini jadi terjadi perbedaan seperti itu maka ada saksi lagi dari dari pugeran atau lain tempat itu dari daerah Pulau Progo atau apa yang watas gitu ya yang apa yang tahu mengenai ini tetapi juga sulit untuk diklarifikasi ada seseorang yang lapor kepada Romo Kanjeng Monsignor Sugiyo Pranoto tetapi ketika diminta menindaklanjuti tidak ada kabarnya lagi nah ini ya kan nah maka kiranya untuk sampai kepada saksi menjadi martir ini kok sulit sekali tetapi untuk cara yang kedua yaitu mengurusnya tidak jalur kemartiran tetapi jalur non-martir itu dibutuhkan satu mujizat nah ini yang sampai saat ini belum ada memang omong-omong sana sini itu tadi misalnya seperti kisahnya Mbak Emma gitu tapi Mbak Emma sendiri tidak berani mengatakan juga bahwa itu berkat mungkin keyakinan pribadinya itu mengatakan ya ini berkat Hermo Sanjoyo maka anaknya yang kedua lalu diberi nama Sanjoyo gitu kan tetapi tidak berani menyatakan bahwa ini yang lain-lain juga ada banyak catatan-catatan banyak laporan-laporan karena dari pihak keluarga juga membuat catatan-catatan mengumpulkan catatan-catatan dan laporan-laporan bahwa ada saudara ini saudara itu sembuh atau apa setelah berdoa di Hermo Sanjoyo tetapi cross-checknya amat sangat sulit gitu tidak tahu mungkin saat tertentu atau kapan kita tidak tahu atau butuh berapa tahun lagi kita hanya bisa memohon berdoa kepada Tuhan untuk itu supaya Tuhan memberikan anugerah ini mukjizat melalui Hermo Sanjoyo kalau itu terjadi lalu Hermo Sanjoyo bisa diproses beatifikasi dan selanjutnya nanti kanonisasi kalau ada satu mukjizat tetapi Bapak Kardinal Almarhum Swargi Bapak Justinus Darmu Zewono juga tidak rasanya tidak amat sangat ambisius tetapi tetap biarlah ini menjadi orang kudus yang ada di hati kita menjadi teladan kita seraya kita tetap meyakini dan berdoa kepada Allah melalui beliau ini dan sebagaimana harus dikisahkan ada patung ada yang ada lagunya ada doa ada lingkungan nama-nama nama Sanjoyo yang dipakai untuk pelindung lembaga silahkan kita kita selamat